Intro Setelah berjibaku 12 jam, petugas Damkar Kota Makassar akhirnya berhasil mengendalikan kebakaran di Panangkukang Square Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk memadamkan api, puluhan petugas maupun armada pemadam kebakaran dikerahkan sejak tadi malam hingga siang tadi. Termasuk armada water supply kapasitas 8 reguliter. Menurut petugas pemadam kebakaran, petugas harus bekerja ekstra mengingat saat kebakaran kondisi gedung sudah dalam keadaan tertutup. Sehingga pihaknya harus melakukan pembobolan jendela dan mengeluarkan asap terlebih dahulu sembar yang melakukan pemadaman. Meski kebakaran sudah terkendali, petugas masih terus melakukan upaya pendinginan. Bahkan pihaknya berencana melakukan pembongkaran di atap gedung agar asap bisa keluar. Sehingga tidak lagi menimbulkan panas yang dapat mengakibatkan api muncul kembali. Akibat kebakaran ini, satu petugas armada kebakaran mengalami luka di bagian telapak tangan. Lantaran terkena seng. Namun kondisinya saat ini sudah membaik karena langsung dilakukan tindakan medis oleh petugas puskesmas yang juga ikut stand by di lokasi kebakaran. Kondisi saat sekarang ini di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sudah berkendali. Yang upaya sekarang kita karena di lantai 1 ini sudah kogol, di atasnya kaca itu semuanya dinding beton. Jadi saya kira digunakan alat berat untuk kita kogol. Jadi yang kita upayakan ini buat titik-titik di atap, di top floor. Di atapnya itu kita buat titik-titik untuk keluar asap. Jadi kita bawa sengnya ini, yang di paling atas. Kita kogol untuk keluarkan asap. Jadi saya kira kalau api saya kira sudah terkendali. Upayanya kita ini mengeluarkan asap semua dulu. Karena kalau begitu api tidak ada, kita tinggalkan dan asapnya masih ada, itu akan menyebukkan lagi panas. Panas ini yang bisa menyebukkan lagi dari api awal. Sementara itu aparat kepolisian sektor panah kukang langsung memasang garis polisi di pintu masuk dekat parkiran. Pemasangan garis polisi ini guna menghindari warga atau pemilik tenan masuk untuk melihat kondisi tempat jualan mereka. Selain dapat membahayakan keselamatan juga untuk menghindari rusaknya tempat kejadian perkara. Polisi juga melakukan koordinasi dengan pemadam untuk dilakukan olah TKP oleh tim Inavis dan Lepfor untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kami dari Posek Tanah Kukang serta Inapis, Kores Tabis Makassar sekarang sudah melakukan polisi lain. Jadi memang kita berkoordinasi dengan pihak pemadam. Ada beberapa titik yang sudah padam. Untuk beberapa titik yang sudah padam, kami lakukan polisi lain. Sudah menghindari rusaknya TKP serta menghindari adanya warga ataupun pemilik tenan yang didalam untuk masuk. Jadi kami hindari untuk adanya penjarahan, sekaligus juga pemilik-pemilik tenan yang akan masuk untuk melihat barangnya. Karena nanti kami khawatirkan akan merusak TKP. Sebelumnya kebakaran terjadi di Pana Kukang Square di ini hari tadi. Diduga api berasal dari lantai 2 yang kemudian menjalar ke lantai 1 dan juga lantai 3. Dekota Makassar, Suparman, wajar.co.id, melaporkan. Terima kasih telah menonton!